Sahabat Bola Timnas, konten berita kita hari ini Menguji kesetiaan Sintayong bersama Timnas Indonesia Berikut ulasan sifatnya Melirik dari perkembangan rumor kursi kepelatihan Timnas Sepak Bola Korea Selatan saat ini Setelah Jurgen Klinsman tidak lagi diperpanjang kontraknya oleh Federasi Sepak Bola Korea KFA Terus menjadi pemberitaan hangat di kalangan pemerhati sepak bola negeri Ginseng Korea Munculnya nama Sintayong, yang diproyeksikan bakal mengarsiteki Timnas Korea Selatan Menjadi pertimbangan Federasi Sepak Bola Korea KFA Hal tersebut tersorot dalam pemberitaan media-media olahraga di negeri Ginseng Korea Selatan Media tersebut menyebut Sintayong berpotensi menjadi kandidat utama pelatih Timnas Korea Selatan Faktor pengalaman membesut negeri Ginseng itu dalam piala dunia Rusia Hingga memimpin Korea Selatan mengalahkan Jerman dalam babak penyisihan grup piala dunia Fakta tersebut menjadi pertimbangan serius Federasi Sepak Bola Korea Apalagi Sintayong memiliki kedekatan dengan pemain-pemain kunci di Timnas Korea Selatan Termasuk Sang Hengin Media Korea Selatan itu terus mendorong Federasi Sepak Bola Korea KFA Untuk segera bertindak dan bergerak cepat untuk memboyong Sintayong ke skuad Korea Selatan Lebih lanjut, salah satu media Never Sports menyarankan dan meminta Federasi KFA Membayar konsekuensi penalti ke Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI jika dibutuhkan Saat ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih berada di negerinya Untuk menikmati masa libur pasca memimpin Timnas Indonesia Di gelarang piala Asia 2023 hingga membawanya lolos ke babak 16 besar Mendengar nomor bakal direkrut Federasi Sepak Bola Korea Sintayong belum memberikan pendapatnya Namun demikian, pelatih berusia 53 tahun itu Nampaknya masih mencintai skuad Garuda Sintayong bercerita dan terus memikirkan Timnas Indonesia yang dibangunnya hingga kini Pelatih yang menjadi sorotan dan digoda di negaranya tersebut Hingga sejak menikmati suasana liburnya terus memantau perkembangan pemain-pemain Yang sedang dalam proses naturalisasi di tangan Federasi Sepak Bola PSSI Selain itu, Sintayong telah mengagendakan akan segera berangkat meninggalkan Korea Bertolak menuju Belanda dalam waktu dekat ini Dalam agenda tersebut, Sintayong mengungkapkan akan mencari dan memantau beberapa pemain keturunan Indonesia Yang masuk dalam radar bidikannya Serta mengecek kondisi pemainnya yang saat ini berlabuh di Liga Belanda RST Divisi Termasuk Ivar Jenner Jong FC Utrecht dan Rafael Struik Ado Denha Soal naturalisasi, kami coba melirik pemain yang berdarah Indonesia Menurut saya, ada pemain yang lebih baik Kalau dicermati, ini tidak mudah Hampir tidak ada pemain naturalisasi keturunan yang bermain untuk tim Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekitar dua pekan Untuk memeriksa kondisi mereka Pemain ras keturunan, ucap STI melalui media di Korea Naver Sports, Sabtu 24 Februari 2024 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!